umar bin khattab ketika beliau bersama dengan salah seorang sahabat nabi yang mendapatkan amanah untuk memegang secarik lembaran kertas ibaratnya yang direlemen tertulis nama-nama orang munafik apa kata rasul kepada sahabatnya ini ini saya amanahkan kepada kamu ini menjelang orang nabi meninggal ya ini saya amanahkan kepada kamu di dalamnya ada nama-nama orang-orang munafik jangan engkau umumkan kepada orang luas siapa-siapa mereka yang ada tertera di dalamnya tapi jika orang yang tersebut namanya di dalam kertas wasiat saya ini meninggal dunia umumkan kepada mereka bahwa namanya ada di dalam surat saya dan jangan disolatkan jangan dikuburkan di perkuburan orang-orang Islam Masya Allah Umar bin khattab ada dekat itu ikut mendengarkan kenapa bukan ketangan Umar diserahkan Nabi maka gelisahlah Umar mulai hari itu kenapa Nabi bukan ketangan saya saya kan udah dikenal oleh Nabi Muhammad lebih pemberani lebih kuat dan lebih mungkin untuk bisa menjaga surat itu daripada siapapun tapi kenapa saya tidak dititipin itu surat gelisah Umar Rasulullah meninggal sahabat ini diikuti terus oleh Umar bin khattab lah orang gengerah juga kalau diikutin terus Pak ya Hai lama-kelamaan sahabat ini berkata Umar itu ngapain sih kok ngikut saya mulu jawaban Umar mau enggak kamu berbagi rahasia dengan saya saya pasti akan amanah saya akan jaga sebaik-baiknya apa nama-nama yang di dalam itu kasih tahu lah saya apa kata sahabat ini kamu kan sudah dengar sendiri saya nggak boleh umumkan ke siapapun tidak boleh sampaikan ke siapapun termasuk kepada kamu minta maaf saya tidak akan khianati janji saya kepada Rasulullah nggak bisa ya Umar sedih nangis Umar di depan Umar yang setegar itu Pak setan pun takut sama Umar nangis dia di depan sahabat ini sambil memelas muibah dia berkata Baiklah saya tahu tapi saya minta izin kepada kamu sebutkan ada nama saya enggak di situ itu ternyata dimintanya ada nama saya enggak di situ kenapa Rasulullah tidak menitipkan ke saya ketika Umar mendengar bahwa namanya tidak ada di dalam surat itu barulah dia lega apa sehingga Ibnu Abi Mulaikah di dalam hadis sahih Bukhari berkata saya sudah berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi yang masih hidup kata Ibnu Abi Mulaikah seluruh mereka saya melihat ada empat kesamaan seluruh mereka ada empat kesamaan satu seluruh para sahabat itu menyangka iman mereka masih lemah dua seluruh sahabat Nabi menyangka amalnya masih sangat sedikit dan yang sedikit itu pun belum tentu Allah sudah pasti terima Masya Allah hebat ya yang ketiga seluruh sahabat Nabi akan sangat senang gembira bahagia jika dinasihati diluruskan ditegur dengan Al-Quran dan hadis senang sekali sangat bersyukur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!